Penilaiannya 7 Selamat datang di Traveries, tempatnya review jujur, no sensor Halo halo semua happy travelers, apa kabar kamu semua Pastinya kamu harus selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Oke, kali ini kita mau bahas nih salah satu hotel yang paling laris Yaitu di Bandung, yaitu hotel The Java Persis di depannya Paris Vanjava Ini salah satu hotel yang sangat favorit karena letaknya persis di depan Paris Vanjava Jadi benar-benar kita pengen coba ini Seperti apa sih hotel yang sangat terkenal di Bandung ini Oke, pokoknya ikuti semua review ini sampai habis Supaya kamu benar-benar kenal sama hotel ini Dan kamu bisa memutuskan apakah hotel ini cocok buat kamu yang pengen pergi ke Paris Vanjava Oke, nah jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa untuk komen, tanya aja nanti kita pasti respon kamu Oke, kali ini kita akan check in ke dalam Begitu masuk kita langsung ke happy, kita langsung pergi menuju ke resepsionis Untuk kita bisa mendapatkan kamar Startnya sangat ramah dan cepat dalam mengantisipasi kedatangan kita Dan juga kita langsung bisa mendapatkan kunci untuk segera masuk ke kamar Nah, ini penerangan lobbynya Penerangannya cukup bagus di segala sisi Dan juga kesan nuansa dari Jawanya itu tetap dipertahankan ya di dalam hotel ini ya Namanya juga Hotel The Java kan ya Jadi dia sangat mempertahankan konsep Jawanya itu di dalam hotel ini Memang ini Hotel Bintang 4 tidak terlalu mewah Kesan mewahnya sih digantikan dengan konsep Jawanya Jadi kamu lihat ada kursi kayu, ada meja kayu Kemudian di sekitar lobby juga banyak sekali kayu-kayuannya Yang memang menjadi aksesoris utama di hotel ini Nah, sebelum kita ke kamar Kita langsung menuju ke tempat pengambilan welcome drink Karena kita ingin menikmati dulu nih, seger-segeran dulu lah Eh, ternyata ini ada di dalam bar diskotik loh Namanya Notice Wow, ini kelihatannya ada nakal-nakal Hmm, ini cara pembuatannya Jadi kita dibikinin minuman Seperti ada di dalam bar beneran ya Hmm, minumannya dikocok sedemikian rupa Kemudian langsung dituang di dalam 2 gelas Memang kita memang cuma dapat 2 gelas doang ya Untuk kali ini ya Nah, warna merah keluar langsung dari Apa yang sudah diracik oleh bartendernya Wow Kamu lihat Caranya pun juga bukan cara biasa ya Ini sih memang hotel agak unik ya Biasanya kita langsung disediakan di sebelahnya resepsionis Tetapi ini disediakan di dalam bar diskotik Bayangkan Dan ini serba gelap ya Rasa minumannya sih menurut saya ya enak ya Segar gitu ya Hmm, mudah-mudahan gak dikasih apa-apa ya di dalamnya ya Nah, ini menu yang kamu bisa juga pesan Harganya sih gak terlalu mahal ya Untuk sekelas bar seperti ini ya Oke, kita lanjut menuju ke kamar Jadi memang ada lift 2 Cukup besar kapasitasnya Dan kamu bisa pakai untuk menuju ke lantai kamar kamu Nah, kali ini kita mau ke kamar 517 nih Langsung di lantai 5 Nah, kita keluar dari lift Kita langsung menuju ke kamar Secara penerangan Di dalam lorong menuju ke kamar kita Itu cukup terang loh Kamu bisa lihat ya di sini ya Dan juga tetap nuansa jawa-jawanya itu tetap dipertahankan Kemudian kamu lihat akar padnya Itu juga ada di sepanjang menuju ke kamar kita Hmm, jadi cukup cozy lah ya Secara kita eksperiensnya menuju ke kamar Nah, kamarnya tetap menggunakan kartu Dan yuk kita sekarang lihat Apa yang ada di dalam kamar ini Ini tipenya eksekutif Luasnya sekitar 28 meter persegi Dan rate-nya untuk tipe eksekutif ini 1,1 juta per malam Nah, kita diberikan tipe kamar yang jauh dari keramaian Jadi memang ada dua tipe Ada yang di sini Yaitu jauh dari keramaian Ataupun yang ada di depan jalan Tapi kita pilihnya yang paling belakang aja ya Nah, ini twin bedroom Dan juga kita memang pengen yang lebih luas secara ranjang Jadi kita pilihnya yang twin bedroom Nah, gimana menurut kamu? Ini penerangan pada waktu malam Penerangannya sangat bagus pada waktu malam ya Dan juga dekorasi jawanya itu loh Mulai dari semua yang dipasang di dalam kamar ini Itu benar-benar sangat jawa banget gitu ya Kamu lihat Ada di dinding sebelah kiri Itu juga kayu-kayuan Juga untuk sarung bantalnya juga serba batik Batiknya pun juga bukan batik biasa itu ya Itu batik yang memang jadul banget gitu Secara ranjang sih secara dekorasi bagus Terus, wow, ini memang kamarnya gak sempit Tetapi juga luas loh Lumayan loh ya Untuk ukuran kamar yang ada di depan Paris Panjawa Tapi bisa dapat seluas ini gitu Dan secara roof itu gak terlalu pendek loh ya Kalau biasanya kita ke Hotel Jakarta Itu roofnya cukup pendek Tetapi ini cukup tinggi loh Jadi rasanya tuh lega Dan AC-nya pun juga sangat dingin ya Kita set 23 ternyata suhunya itu 21 derajat loh Jadi benar-benar ini kamarnya sangat nyamang sekali Dan juga desainnya itu gak membosenin gitu Kita tuh sampai gak mau untuk Membuat dekorasinya itu berantakan gitu ya Jadi kita tuh sengaja lamain Karena memang bagus Secara penerangan Kalau di foto pun juga sangat bagus gitu Jadi benar-benar minimalis Tetapi ada konsep jauhnya Nah ini ranjangnya Itu ukurannya 120 cm Jadi cocok untuk kamu sama anak kecil Itu bisa tidur barengan di atas satu ranjang ini Nah untuk lantainya Itu pun juga keramik Dan juga ada karpet Yang bikin kaki kamu hangat Nah lihat ya Jadi konsep kayunya itu ada dimana-mana gitu Termasuk lemarinya pun juga cukup besar Tetapi juga dari kayu Kayunya pun juga Kayak ada motif-motifnya gitu loh Nah di dalam itu juga sudah ada berangkas Yang bisa kamu pakai untuk mengamankan barang Kemudian ada sandal 2 unit Yang bisa kamu pakai juga Jadi lengkap loh ya Jadi ada konsep marmernya Baik di atas meja Ataupun tempat kopernya Juga ada tempat Untuk dekorasi kayunya Jadi benar-benar memang Jawanya itu Memang kerasa banget sih Dan ini ada penghisap udaranya loh Sehingga sirkulasi udara tetap bagus Di dalam kamar Jadi ini hotel bintang 4 Tapi minimalis Dan juga konsep jawanya itu Kerasa banget gitu Dan jangan lupa Ini di dalamnya Itu ada lemari Ternyata isinya Itu adalah kulkas Kamu lihat nih Ini kulkasnya lumayan loh Ya kan Lengkap ya Untuk kamar seperti ini Sudah lengkap dengan kulkas Dan harganya gak terlalu mahal Nah ada kursi kayunya Dan juga untuk Tempat kamu bisa Kerja Mejanya itu sangat panjang Nah lengkap ya Disediakan kopi Disediakan teh Ada boilernya Ada gelasnya Dan kamu dikasih Satu botol aqua besar Nah Makanan yang kamu bisa pesen Juga ada disini Nih Makanannya juga kebanyakan Jawa Dan juga Harganya sih juga gak terlalu mahal ya Kamu bisa cek lagi Ini pun smart TV Bisa Netflix Bisa Youtube Bisa Prime Video Kamu bisa juga Disney Plus Bisa juga Tetapi internetnya lemot ya Jadi Itu saya komplain ke petugasnya Tapi colokannya banyak loh Ya Kamu bisa cek tadi Nah Kamar mandinya pun juga dibuat konsep yang Serba coklat kayu gitu ya Tapi juga Ya Minimalis sih Lumayan Masih lumayan Secara penerangan juga cukup bagus Dan Kamu dikasih dua handuk disitu Dan untuk tempat showernya Kamu juga Melihat Ada pembatas kacanya ya Showernya juga Tekanannya juga cukup kencang loh Jadi kamu Mandinya pun juga sangat nyaman disini Jadi benar-benar Tidak sempit gitu ya Kita ngerasanya Ini namanya kamar mandi itu Efisien banget Mulai dari tempat toiletnya Tempat wash taffelnya Itu penempatannya menurut saya Sangat bagus ya Dan amenitiesnya juga lengkap ya Mulai dari sampo Mulai dari sabun Ada sekak gigi Ada sisir Ada shower cap Lengkap loh Dan ini tempat gelasnya Dan juga yang saya suka Wash taffelnya juga cukup besar Dan kamu bisa bercermin Cerminnya pun juga sangat luas ya Jadi puas gitu Kalau kita bercermin Nah toiletnya juga Toilet duduk Dan juga ada tempat Untuk taruh barangnya Di sebelahnya toilet Jadi nyaman banget ya Secara Toilet Kamu lihat Pintunya pun Seperti kayak ada Seperti nuansa balinya gitu ya Oke Malamnya kita langsung Pergi ke Paris Panjava ya Kita mau cari makan disini Nah salah satu restoran Yang kita ketemuin itu adalah Restoran Baudimsem Ini restoran yang cukup terkenal loh ya Di Bandung Terutama di Paris Panjava Jadi kalau kamu stay di The Java Kamu ke Paris Panjava Kamu ketemuin deh Ini restoran namanya Baudimsem Itu memang sangat ahli Di dalam membuat Pak Paul Seperti yang kamu lihat di layar ini Jadi bentuknya aneh-aneh Nanti kita akan review bareng ya Seperti apa sih Makanan Maupun sampai ke Bapak-Bapak Paulnya Supaya kamu bisa tahu Disini itu Enak loh makanan Chinese Dan sangat terkenal Nah Disini Suasananya pun juga Cukup bagus ya Secara penerangan Kemudian kapasitas tempat duduknya pun juga Ya kalau orang Kirani sih Kan bisa jadi gak dapat tempat duduk Cuman Waktu ini kan kita sudah Cukup malam ya Jadi malam aja sudah Hampir penuh gitu Nah ini menunya Kamu bisa cek Harganya sih sebenarnya Ya mirip-mirip Seperti harga di Jakarta ya Gak terlalu murah Tapi juga Kamu bisa merasakanlah Kualitas Nanti makanannya Kamu bisa cek dari review Setelah ini Oke Dengerin ya Selamat malam happy travelers Saya lagi ada di Paris Van Java Di Bandung Tepatnya saya ada di restoran Namanya Baudin Semu Ya Tadi sudah di shooting ya Seperti apa restorannya Ini salah satu favorit Restoran yang ada disini Chinese food Tetapi kalau jual Bapau Ini Bapau nya unik sekali Bapau nya kayak gini Kelihatan gak Jadi ada Bapau Doraemon Ini isinya Oreo Yang ini ada Bapau Taro Ini mirip kayak hedgehog ya Kayak landak ya Terus yang ini Ini keju susu Ini walaupun pink begini Ini pas buat valentai Terus kemudian ini Kita coba aja Semua Bapau nya disini Karena ini favorit ya Yang ada disini Oke Kita coba ya Satu-satu ya Nah Yang ini dulu nih ya Ini kayak ju susu Kita tes Nah Tenteng gak Oke Kayak gini kayak ju susu Kita coba ya Itu keju susu nya Menurut saya sih terlalu manis ya Menurut saya terlalu manis Ya Jadi Untuk anak-anak mungkin Ya Kalau terlalu manis Anak saya tadi saya cobain Itu mereka gak mau Karena kejunya bukan kayak keju asli Tapi keju lahan yang Kayaknya ditambahin sama susu milk Jadinya lebih manis lagi Yang ini Milo Yang ini milo Ini milo Bentuknya unik Rasanya juga enak Rasa milo Yang milo Itu juga enak ya Menurut saya manisnya juga gak terlalu kuat Tapi milonya juga cukup kerasa Yang ini Oreo Kita tes ya Oke Bener-bener oleonya mana nih Oh ini oleonya Oke Bener-bener oleo Mantap Lucu lagi Pas nih Kalau kamu mau ngajarin Anak-anak kesini Ya Lucu lucu Yang ini Cesu Yang ini Cesu Ya Ya kan ya Ya Enak 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 Ini flavor Enak Ini favorit Masih keliatan Maksu Enak Insya Enak 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 recommended kamu pesen pangsit goreng ini disini oke makanan ya nah untuk makanan saya pesen ibumi ayam ini salah satu favorit juga disini saya mau cobain lagi ya, kira-kira rasanya masih sama gak disini ya ini sausnya udah dicampur ya, wah ini ada kayak saus capcai nya, kira-kira keliatan gak kayak gini ya ada saus capcai nya capcai nya mie nya mie kering mie nya mie kering nah ya terus ada ada ayam nya juga kemudian ada sayur sayur nya juga ya, kita coba ya wah ayam nya besar-besar ya oke kita coba dulu bagaimana kekuatan kombinasi diantara sausnya yang kuahnya ya ini bukan sausnya, kuah ya kuahnya yang benar-benar kental banget dipadukan dengan mie kering oke, kayak gini ya keliatan? keliatan? oke 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 top maka top ada sedikit terasa jahe nya tapi enak banget enak banget ini salah satu Chinese food the best nageh banget ini enak banget enak banget makasih oke 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 enak banget top maka top ini salah satu Chinese food, terbaik ya, ini ayamnya hmm, pokoknya kuahnya enak banget ya, oke beralih lagi ya ke menu yang lain ini namanya nasi goreng katsu kelihatan gak? ini nasi goreng katsu oke saya baru pertama kali ini nyoba nasi goreng katsu kira-kira enak ya rasanya oke, kita cobain ini kokok ini kokok kita cobain ya ini kokok kelihatan gak? kita cobain ya pakai ayamnya ya ayamnya kayak gini oke oke kelihatan ya nasi goreng ayam katsu ya menurut saya sih biasa aja ya katsu-nya juga, ayamnya juga rada-rada keras gitu ya menurut saya sih nasi gorengnya katsu-nya kurang kurang lah menurut saya ini mie ayam ya ini mie ayam jamur ya kan ini mie ayam jamur jadi ada ayamnya sama lengkap ada jamurnya plus dikasih juga kuahnya nah oke saya pengen makan dulu tanpa kuah seperti apa rasanya mie nya juga sama loh kecil juga ya kayak tadi ifumi ayam mie nya kecil juga kita tes ya nah kayak gini oke ini ayamnya juga enak ya rasanya ngangin ini ya aslinya juga pas ya dan mie nya kecil enak ya 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 kita coba sama jamurnya enak banget very good ya oke ada lagi yang mau coba sip nanti saya akan review lagi secara total seperti apa julian kita telah makan semuanya ini dan juga kasih penilaian dan juga kasih penilaian untuk kamu semua oke see you saya kasih nilai 7 oke saya kasih nilai 7 ya kenapa ya karena tadi konsep dari makanannya sih menurut saya sih Chinese nya dapet banget tidak terlalu banyak micin yang saya rasain juga makanannya juga ya menurut saya sih penyajiannya juga cepat kemudian bapongnya juga menurut saya teksturnya juga sangat enak menurut saya overall cukup enak disini ya jadi recommended kalau kamu mau makan disini tinggal kamu pergi ke Baudimsen kamu bisa takeaway kamu bisa makan di tempat dan juga harganya juga gak terlalu mahal mahal banget yang ada disini selamat pagi oke pagi-pagi kita bangun kita langsung menuju ke tempat breakfast nih ya sudah lapar nih nah ini lokasi lobbynya gak terlalu jauh dari resepsionis jadi benar-benar sangat dekat dari lift dan kamu bisa langsung menuju ke tempat registrasi breakfast yang ada di tempat ini nah ini dia pintu masuknya dan tetap nuansa jauhnya itu mulai dari seragam para waiternya itu pun juga selalu jauh semua ya nah konsep dari breakfastnya pun jauhnya tetap dapet ya mulai dari ujung yang satu sampai ujung yang lain itu semua ujung-ujungnya itu berisi semua makanan ya variasi makanan memang sangat banyak sih disini ya dan kapasitas tempat duduknya juga sangat banyak jadi jangan khawatir kalau kamu mau datang mulai dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi itu kapasitas tempat duduknya masih bisa mencukupi kok nah itu ada tempat omelette ada tempat lujus ada tempat untuk teh jadi banyak sekali setiap sisi itu berisi semua makanan dan minuman nah bukan cuma di dalam kamu pun juga bisa memilih tempat untuk breakfast di luar kalau kamu mau sambil merokok nah ini tempatnya jadi langsung menghadap jalan yang menuju ke Paris, Manjava ya kamu bisa pilih mana tempat yang cocok buat kamu nah sekarang kita eksplor ya makanannya ada gudeg dan juga ada bihun dan telur bacem nah kamu bisa ambil kemudian ada juga tempe baladu ini campuran untuk kamu mau makan masakan Jawa juga nah ini ada ikan mangut ada kuahnya juga cocok nih kalau kamu makan sambil pakai nasi putih nah ini ayam goreng kalasan masih cukup banyak ya dan itu selalu diisi ya dan selalu gak ketinggalan kerupuk nah ada juga loh mie ayam kamu bisa racik sendiri atau minta bantuan dari petugas ya itu ada petugas yang selalu stand by untuk kamu bisa minta dia untuk membuatkan mie gorengannya juga berlimpah macem-macem disini kamu bisa cobain satu-satu ada pisang goreng ada tahu macem-macem disini nah kamu pun juga bisa bikin semacam gaduh-gaduh gitu ya ada juga sudah disediakan bumbunya nah ini beraneka rasa kruisen tetap diangatkan di dalam pemanas dan juga gak lupa selalu ada roti tawar dengan berbagai macam toppingnya seperti yang ada disini dan juga ada pemanggangnya lengkap nah kamu bisa lihat semua makanan yang ada disini memang variasinya cukup banyak tetapi sayangnya setelah saya merasakan makanan yang ada disini rasanya itu gak semuanya enak gitu ya misalkan kayak tadi yang ada di ikan mangut ataupun yang ada di tempe balado itu menurut saya biasa saja gitu nah untuk seperti tongsing dagingnya dan sejenisnya kalau kamu memang penyuka masakan jawa ya disini mungkin kamu lebih cocok tapi saya merasakan memang rasanya biasa saja walaupun saya sudah mencoba beberapa makanan yang ada disini kalau kamu suka masakan jawa ini cocok buat kamu tapi menurut saya rasanya masih standar ada bubur ayam juga kamu bisa variasikan disitu nah ini namanya ayam rambutan ini pun juga biasa menurut saya nah disini ada tempat untuk kamu bisa request omelette jadi ada omelette yang memang sudah dibuatkan kamu tinggal ambil ataupun kalau kamu mau butuh yang khusus kamu bisa langsung request ke petugas jadi variasinya sangat banyak disini nah ini ada spageti juga jadi walaupun masakannya banyak yang jawa tapi disini juga disediakan spageti ada kuah bubur ayam juga kamu bisa variasikan disini dengan berbagai macam topping dari bubur ayam juga ini tempat minumannya kamu bisa ambil teh dan kopi nah disebelahnya itu ada tempat untuk jus jadi secara variasi banyak ya serial pun juga ada disini tinggal kamu menyesuaikan aja ini makanan yang saya ambil berapa penilaiannya kita kasih nilai sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan nilainya adalah 6,5 halo selamat pagi happy travelers gimana kita sekarang ini mau bahas penilaian terhadap hotel The Java yang ada di Bandung oke hotel ini itu tempat berada di depannya Paris Vanjava nah untuk hotel ini kita stay di kamar nomor 517 di hotel ini memang ada kolam renang ada tempat fitness tapi mohon maaf kita gak review karena kita gak sempet tapi at least semua isi ruangan dari kamarnya itu sudah kita shoot jadi kamar ini itu memang secara tipe itu yang dibawahnya junior suite jadi ini tipe eksekutif tipe eksekutif itu adalah tipe yang cukup luas di bawahnya junior suite jadi eksekutif itu memang harganya yang paling tinggi untuk tipe yang single bed seperti ini kemudian kadang view nya itu bisa dipilih tergantung dari kebutuhannya happy travelers kalau misalkan happy travelers suka sama view yang menghadap Paris Vanjava langsung itu bisa di request di awal tetapi ada satu kekurangannya yaitu kadang-kadang jalannya ramai jadi siap-siap aja kalau misalkan gak tahan sama yang agak-agak ramai jangan reserve untuk yang di depan tapi reserve agak yang di belakang cuma yang di belakang itu ada kelemahan view nya itu kurang bagus view nya banyak atap-atap rumah atau kadang ada penghalangnya itu tetap ada kacanya tetap terang bisa melihat keluar hanya saja view nya yang kurang bagus tetapi lebih tenang jadi memang ada sisi kekurangan dan ada kelebihannya silahkan nanti dipilih aja sama happy travelers kebetulan pas kita sudah sampai disini karena sudah malam kita dikasihnya kamar yang lebih tenang karena kita juga gak terlalu care dengan view lagi karena sudah malam kita sudah sampai disini jadi kita pikir yaudahlah kita gak perlu menghadap yang ke jalan supaya kita bisa tidurnya lebih tenang oke jadi seperti itu kalau mau pilih kamar di bawahnya kamar ini ada tipe superior sama tipe belaks itu lebih kecil dan itu kebanyakan ada di depan jalan justru tipe-tipe yang lebih kecil ditaruhnya di depan jalan lebih banyak jadi memang kalau lebih mahal itu yang di depan jalan memang lebih sedikit jumlah unitnya tadi saya tanya seperti ini jadi kalau mau nginep disini lagi yang eksekutif bisa request untuk menghadap ke parirvan jalan sini langsung bisa ya iya bisa nanti paling ketika cek saat ketika booking langsung di request aja nanti kita berperlokasikan kita blokan langsung begitu ya tapi terbatas ya cuma berapa unit yang eksekutif yang ada disini kita kebanyakan di lantai 3 4 dan lantai 5 jadi paling disini kurang dari 5 kamar oh cuma 5 kamar ya iya kalau yang kesini karena kebanyakan itu yang pinggirnya tipe di last sama tipe superior nah jadi sudah saya tanya memang jumlahnya lebih sedikit yang di depan jalan memang tipe eksekutif lebih banyak di belakang untuk lebih mengutamakan ketenangan oke nah untuk secara kamar ya ini kamarnya bisa request yang twin bisa juga yang king size jadi untuk yang twin bisa digeser ya kiri kanan bisa digabung supaya kalau misalkan tidur sama anak-anak itu tidak jatuh kemudian dari sisi ornamentnya itu memang unik ya disini kebanyakan kayu dan juga jawanya itu kerasa gitu ya karena korsinya dari kayu cerminnya itu bingkainya dari kayu kemudian lemarnya juga dari kayu tapi kayunya itu kayu yang kayak enak dilihat gitu ya kayunya itu kayak kayu yang original gitu natural gitu ya nah kemudian untuk tv-nya itu sudah bisa Netflix sama Youtube loh jadi udah smart tv jadi menurut saya bagus ya kalau mau butuh hiburan disini bisa menggunakan tv itu internet itu saya kasih catatan karena tidak menggunakan password kayaknya sih semua orang pakai ya internet itu jadinya putus-putus gitu dan juga lambat jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki kemudian teh gula gelas boiler sama hair dryer kemudian sikat gigi semuanya itu lengkap jadi hal yang perlu diperbaiki adalah pertama parkiran di hotel parkirannya itu ada di basement jadi memang harus valet ya nggak mudah untuk kita parkir sendiri jadi di bawah ada fasilitas valet itu bisa dipakai secara pelayanan staff disini juga sangat-sangat bagus ya sangat-sangat ramah sangat-sangat cepat kalau lobby-nya itu juga bagus suhu di dalam kamar AC-nya karena menggunakan AC sentral jadinya se-AC-nya menurut saya sih benar-benar dingin ya kemudian dari secara ranjang juga cukup nyaman kemudian bantal gulingnya juga cukup nyaman oh iya kalau mau nambah bantal itu bisa satu free selebihnya nanti bayar bayarnya sekitar 15 ribu saya sudah tanya kemarin kemudian untuk kamar mandi itu juga menurut saya sih bagus ya karena dia tetap mempertahankan warna brown-nya kemudian di dalamnya juga tekanan airnya juga cukup keras jadi menurut saya sih bagus ya menurut saya pengalaman disini jadi secara toilet itu juga bagus kemudian penempatan-penempatan perabot-perabotnya juga bagus saya kayak ngerasa disini itu luas gitu ya karena penempatannya bagus menurut saya kemudian meja kerjanya itu juga sangat panjang jadi mau kerja di bagian sisi sana atau sisi sana bisa ya saya suka tinggal disini kenapa karena disini depannya Paris Van Jawa jadi ketika mau pergi ke Paris Van Jawa Mall itu tinggal jalan kaki aja gitu dari sini menuju ke Paris Van Jawa sehingga saya bisa menghemat waktu sehingga saya bisa pergi langsung ke Paris Van Jawa tanpa harus mengendari mobil lagi ya jadi kalau mau yang Bandung juga mau mampir ke Paris Van Jawa saya recommended saya rekomendasikan untuk bisa stay disini oke kalau gitu berapa ini penilaian kita terhadap kamar ini yang ada di Hotel De Jawa Paris Van Jawa penilaiannya 7 oke gitu aja penilaian saya nanti ketika saya datang kesini lagi mungkin nilainya akan berubah lagi ya karena mungkin semakin bagus jadi nanti saya akan review lagi buat kamu oke see you soon see you all yo i i i i i i i i Terima kasih telah menonton